Bujukan gambar lukisan jilid 11. C. E. Chit membersihkan Tian Hang Pang Lin Tiang Keng dan Los Yao Hang sangat tertarik. Hatinya, Tiao Hang bercerita sambil memandang orang-orang di hadapannya, ia mendapat kenyataan Li Tiong Hoa seperti memikirkan sesuatu, ia heran, ia melanjuti keterangannya. Setelah dunia Kang O menjadi gempar, lantas banyak orang rimba persilatan yang datang ke kota raja, untuk dapat mencuri cangkir mustika itu. Di luar dugaan orang, kemudian cangkir itu dapat dicuri oleh Sam Chiu Ya Che, E. Tem Siao Gao serta tiga penjahat dari Kam Liang, yang disebut Kam Liang Sam Tu. Orang-orang polisi menjadi repot dan lantas bekerja untuk mencari kawanan pencuri E. In, lantas terjadi hal yang menggemparkan. Di jalan umum di dekat Hopi Ye U. In telah didapatkan mayatnya Kang Liang Sam Tu dan Tem Siao Gao. Tem Siao Gao itu kecuali julukannya Saw Chiu Ya Che, E, memerdi bertangan tiga, dikenal juga sebagai Tan Lam Et Kui Ye, yaitu hantu tunggal dari In Lam Selatan. Menurut pemeriksaan, mereka terbinasakan senjata rahasia yang beracun. Cangkir Chui In Pue Ye itu tak kedapatan pada tubuh mereka itu dan sampai sekarang sia-sia saja orang mencarinya. Apakah orang rimba persilatan juga tidak mengetahui siapa perampas cangkir itu? Tiang Keng tanya, bukankah senjata rahasia itu bisa digunakan sebagai perantara untuk mengetahui pemiliknya? Tiao Hang mengawasi, ia bersenyum perampas itu pastilah telah memikirkannya, ia kata, mana dia mau menggunai senjata rahasia miliknya sendiri mukanya Tiang Keng Merah karena jengah inilah ia tidak pikir. Benda kedua itu ialah kitab ilmu silat Cian Tiao Hang melanjuti ceritanya. Apa sebenarnya kitab silat itu? Orang tidak ada yang tahu, tak tahu juga namanya, orang melainkan ramai memperbincangkannya orang cuma tahu. Ia menambahkan, siapa dapat kitab itu dan berhasil memahamkannya, dia bakal menjadi jago nomor satu. Katanya kitab itu telah didapatkan Kuye Lem Chiao, dan dia menyimpannya sudah lima tahun, pada dua tahun yang lalu, si Bun Buye mendapat tahu hal itu, Buye lantas minta untuk mempelajarinya bersama tapi ditolak Kuye Lem Chiao, karena ini maka si Bun Buye menjadi berubah pikirannya. Tiang Keng dan Xiao Hang heran, kalau Kuye Lem Chiao telah mendapat kitab ilmu silat itu selama lima tahun, kata si orang silo, yang mengerutkan alisnya, pasti ia sudah berhasil mempelajari itu dan pasti ia dapat melawan si Bun Buye, akan tetapi kenyataannya ia selalu mengalah, inilah heran. Bicara memang mudah kata Tiao Hang dingin kitab itu luar biasa isinya, sulit untuk dibaca mengerti, ketika Kuye Lem Chiao memilih pelajaran yang gampang-gampang saja, ia merasa dadanya sesak tenaganya menjadi hilang, maka itu untuk mempelajarinya, ia membutuhkan cangkir Cui In Pue dari koton itu oleh karena ini ia telah menugaskan secara rahasia kepada anaknya untuk mencari cangkir mustika itu, Si Bun Buye juga mengirim orang-orangnya mencari dengan berpencaran demikian maka selama yang belakangan ini Kuye In Chiao menjadi terancam bahaya, Tiao Hang tertawa meringis, agaknya dia bersusah hati. Aku mengetahui terlalu banyak, dia menambahkan perlahan, maka itu dua-dua Kuye Lem Chiao dan Si Bun Buye berniat menyingkirkan aku. Tiong Hoa tetap berdiam dengan matanya terus mengawasi air pengempang, melainkan telinganya mendengari dengan perhatian lagi-lagi ia mendapat kenyataan dari sulit dan berbahaya penghidupan dalam dunia kengkau di mana segala apa sukar diterka, tanpa merasa, ia menghela nafas, tengah ia hendak mengangkat kepala, buat melihat ke atas, mendadak matanya melihat sesuatu, hingga ia tercengang. Yang itulah pemandangan di muka air, yang berombak sebentar, lalu menjadi tenang pula tapi di muka air itu tampak bayangan muka orang. Di samping empang itu ada sebuah pohon yang liu yang daunnya lebat, pohon itu bergoy yang tertiup angin, waktu cabang dan daunnya bergerak, hingga seperti tersingkap di belakang daun lebat itu terlihat seraut maka. Semua itu terbayang nyata di permukaan air, Tionghoa melihat itu, ia tercengang sebentar lantas ia tertawa dan kata, aku pun baru saja mendapatkan suatu barang yang luar biasa, saudara bertiga baiklah menunggu sebentar, Nanti aku pergi ambil, barang itu tak kalah berharganya dengan ketiga mustika yang menghebohkan kaum rimba persilatan itu. Habis berkata anak muda ini lantas masuki ke dalam, tapi tak lama ia pergi, mendadak terdengar tertawanya yang nyaring di atas genting rumah disusul dengan jeritan keras yang menyayatkan hati. Tionghoa bertiga Siau Hang dan Tionghoa terkejut, lantas mereka melihat dengan melayang turunnya Tionghoa. Dari tiga orang jatuh itu dua sudah mati karena mereka tak berkutik lagi, orang yang ketiga masih dapat merayap bangun untuk menyingkirkan diri, akan tetapi baru dua tindak dia sudah roboh pula. Tionghoa yang nampaknya heran sekarang menjadi kaget, terus dia menjadi gusar, mukanya merah matanya mendelik. Dia lantas lompat kepada orang yang roboh itu, dia menjambak sambil menanya bengis, siapa suruh kau datang kemari? Orang itu pucat mukanya dan matanya suram, ia mengeluarkan napas dan mengucapkah perlahan. Kuiyelam Chiao, habis itu berhentilah napasnya. Parasnya Tionghoa menjadi pucat. Kuiyelam Chiao, oh, kau lihai sekali, katanya seorang diri. Tiba-tiba dia menghamparkan Tionghoa, untuk Pei Kui sambil berkata, Chin Tiao Hang suka bersama-sama Los Tionghoa berlindung di bawah perintah kau, li tai hiap. Kau dapat memerintah kami sesuka kau, tidak nanti kami menampik. Dengan repot Tionghoa memimpin orang bangun jangan mengatakan begitu, saudara Cian, Ia kata bersenyum. Kita baru bertemu tapi biarlah kita menjadi. Seperti sahabat-sahabat lama, berat kata-katamu ini Cian Tiao Hang memandang tajam, dia berkata sungguh-sungguh, ketika Kuiyelam Chiao mendapat kenyataan saudara lo pergi dan tak juga kembali, dia menyuruh aku datang kemari mengundang kau, li tai hiap, aku diharuskan dapat mengundang kau datang ke Kuiyelam Chiao, rupanya dia pun tidak percaya aku, maka dia mengirim orang untuk mengintai aku, syukur tai hiap dapat mempergoki mereka ini bertiga jikalau tidak apabila aku pulang, pastilah aku akan mati tanpa tempat kuburku. Habis bagaimana sekarang tanya Tionghoa, apa saudara mau pulang untuk membawa kabar? Tiao Hang berdiri tegak kedua tangannya dikasih turun. Ya, sekarang juga aku akan segera kembali, dia kata, besok setelah tai hiap tiba di Kuiyelam Chiao, baru. Aku akan mencari jalan untuk mengundurkan diri Siao Tai suka turut saudara pulang, kata Siao Hang. Tionghoa berpikir, begitu pun baik, katanya, dengan begitu Kuiyelam Chiao menjadi tak curiga, entahlah besok jikalau aku pergi ke sana, berbahaya atau tidak. Kuiyelam Chiao membutuhkan tenaga tai hiap, kata Tiao Hang, andai kata dia hendak mencelakai tidak nanti itu dilakukan sekarang, tentulah dia menanti sampai tai hiap sudah membikin seobon buye tak berdaya lagi, tetapi Kuiyelam Chiao sangat licik, dia tak terkentarakan gusar dan girangnya karena itu baik tai hiap waspada. Tionghoa mengangguk. Terima kasih ia kata, bersenyum. Aku minta tuan-tuan menyahut namaku saja, jangan memanggil tai hiap tai hiap tak hentinya sebutan itu dapat merenggangkan keakraban kita. Dua orang itu mau memandang si anak muda sebagai majikannya, tak ingin mereka mengubah panggilan maka itu mereka berdiam saja. Tionghoa mengawasi ia melihat orang bersungguh-sungguh. Chuan-tuan, apakah kamu melihat Moen Kim Kiam Yan Hang di dalam kuiyai in chung? Ia tanya kemudian. Tiao Hang mengangguk. Tapi kemarin dia telah berangkat ke Tong Teng San ke tempatnya Elo Olyong Sin Pek Liang, Ia memberi keterangan ah, tahulah Tiao Hang tai hiap tentu bermusuh dengannya, kalau tidak tidak nanti dia dapat membujuki Kim Leng Jepa menyaturkan tai hiap oleh karena Kuiyai Lam Tiao tidak suka membantu dan sebaliknya dia mengundang tai hiap. Yan Hang menjadi gusar dan lantas pergi tanpa pamitan lagi. Habis mengucap begitu, bersama-sama lo Siao Hang, Tiao Hang memberi hormat lantas mereka memutar tubuh, untuk pergi dengan cepat. Tapi Siao Hang mendadak kembali dan kata pada Tionghoa, tai hiap bersama saudara Lin tinggal di sini, inilah tidak sempurna, sepak terjangnya seobon Buye harus diperhatikan menurut aku baiklah Tionghoa mencari lain tempat lebih aman setelah itu dia pergi pula. Tionghoa mengawasi orang menghilang. Kembali ia merasakan perbedaan sikapnya Tiao Hang dan Siao Hang luar biasa, di kota raja, baik kawan dan orang dalam rumahnya, tak menghormati ia tetap di sini. Kedua orang kosen itu sangat menghormati kepadanya, sikap mereka membuat ia berpikir justru ia masih muda, memang tepat kalau ia mengangkat nama, inilah ketikanya yang baik. Buat apa merantau kalau ia tetap tak terbuat apa-apa? Mau atau tidak ia terlibat penghidupan kaum Kang O, atau rimba persilatan, hanyalah karena berpikir begini, kembali pikirannya menjadi kusut, hingga ia mesti berpikir keras. Tionghoa melihat orang berdiam saja, dia tidak mau mengganggu ia percaya kawan ini lagi memikirkan sesuatu. Tionghoa tentu berdiam terus kalau ia tak disadarkan suara Banen dan Wan Nio, yang memanggil mereka dari jendela, ia lantas menoleh kepada Tiongkeng dan bersenyum, terus keduanya masuk ke dalam. Dusun Kuih Inchun terletak di luar kota Liokhan terpisahnya 40 li dari tembak kota, duduknya di antara cagak tiga sungai, sedang di belakangnya yalah gunung, itulah sebuah dusun besar dan bagus keletakannya. Dilihat dari romannya, pantas tempat itu menjadi tempat peristirahatan atau untuk hidup menyendiri. Air yang jernih dan pepohonan yang hijau mengurungnya. Di depan pekarangan luar terdapat semacam merimba pohonto. Lohor itu di dalam merimba pohonto terlihat seorang tua bersama dua kacungnya. Dialah seorang yang jidatnya tinggi kumisnya hitam hidungnya yang mancung sedikit mengkok dan kedua biji matanya bersinar sangat tajam. Dia lagi berdiri tenang dengan kedua tangannya di gendong, dia mengawasi ke depan, bajunya yang panjang dan warnanya putih memain di antara sampokannya seng angin. Kedua kacungnya yang nampak lincah mesti mengerti ilmu silat seperti dia. Kemudian mereka bertiga jalan sampai di tepi kali, jalanan di situ kecil dan berliku-liku, ke sungai mereka memandang layar-layar putih, sinar matanya orang itu guram. Belum terlalu lama maka terlihatlah datangnya seorang bertubuh kecil dan kurus yang pakaiannya singsat, dia menghampirkan orang itu lalu berdiri di belakangnya dan memanggil Cungko. Orang tua itu memutar tubuhnya dengan perlahan. Ada apa? Ia menanya. Orang kurus itu bersikap hormat. Ia menyahuti sabar, Cian Tiau Hang dan La Siau Hook sudah kembali, mereka sekarang berada di luar rimba untuk bertemu dengan Cungcu. Orang tua itu ialah Kui Lem Ciau, pemilik dari dusun Kui Yei Echun itu. Dia agaknya heran hingga dia mengasih dengar suara Oh Dia tercengang tetapi itu tak kentara pada wajahnya, terus dia kata lekas suruh mereka datang kemari. Orang kurus itu memutar badannya atau majikannya tanya padanya. Di mana adanya Sabun Loosu sekarang? Dia sedang main catur bersama Hoat Sian Sian Su dan Tian Leng Sie. Kui Yei Echun mengawasi orang berlalu. Kalau tadi ia nampak berduka, sekelebatan wajahnya tersungging senyuman dengan perlahan terdengar dia bersenandung. Tak lama maka Tiau Hang dan Siau Hang muncul, selagi orang mendukati, ia memapak mereka, sembari tertawa nyaring ia kata, banyak capai, cuon cuon apakah pemuda sili itu dapat diundang Cian Tiau Hang menjura. Li Tai Hiap berjanji akan datang besok, sahutnya. Bagus. Bagus, lama Tiau tertawa pula tapi di dalam hatinya, dia mendungkol, dia jelas, inilah sebab dia mendengar Tiau Hang memanggil orang dengan sebutan Tai Hiap yang berarti orang gagah yang mulia, itulah panggilan sangat menghormat dan memuja, terus ia berdiam, tidak ia menanyakan halnya Tiau Hang dan orang si Cian ini yang agaknya lambat kembalinya, pada wajahnya tidak tertampak apa yang ia pikir, hanya kemudian ia menghela nafas. Apakah kamu tahu kenapa aku si orang tua mengundang Li Tai Hiap? Ia tanya, lah mengubah panggilan si anak muda sili dengan Tai Hiap yang ia tak puas mendengarnya itu. Apakah cungcu mengundangnya untuk dia dipakai melayani si bun Buie Tiau Hang? Tiau Hang menanya, suaranya menyatakan dia mendengkol. Kuye Lam Tiau mengangguk perlahan, sudah bertahun-tahun kau membantu aku si orang tua kau tahu baik hatiku, ia menjawab, maka itu kalau nanti Li Tai Hiap datang, aku minta sukalah kamu melayaninya baik-baik. Alisnya Tiau Hang terbangun, dia menyahuti, suaranya dalam, tak usahlah cungcu pesan lagi, kami tahu bagaimana harus melayaninya, cuma lah harus dijaga halnya dia gampang terancam terbinasakan dengan terbokong, aku pun minta cungcu bersiaga. Kuye Lam Tiau nampak terperanjat apa artinya perkataan kau ini dia tanya. Tian Tiau Hang lantas kasih keterangan halnya si bun Buie mengiring orang-orangnya buat membunuh dia, bahwa kemarin ini hampir saja lo Tiau Hang terbinasa di tangannya jago tua itu, ia ceritakan bagaimana mereka ditolongi Tai Hiap Shili itu. Peristiwa itu merupakan kenyataan, hanya Tiau Hang menuturkannya demikian rupa, hingga terbayang Kuye Lam Tiau sendiri turut terancam bahaya setiap waktu. Kuye Lam Tiau bergidik, lalu dengan menyeringai dan keras ia kata, Jikalau aku si tua tidak membunuh kau, aku bersumpah tidak mau menjadi orang, baru kali ini majikan dari Kuye Im Tiong ini mengentarakan rasa hatinya. Justeru itu dari atas sebuah pohon di gili-gili sungai terlihat melayang turunnya satu tubuh yang berbaju merah, yang gerakannya gerakan Tai Peng Tiau Chie atau burung Garuda membuka sayap. Dengan cepat orang itu sampai di depannya Kuye Lam Tiau. Begitu orang berlompat turun, Kuye Lam Tiau bertiga telah melihatnya, maka itu, Chung Chu itu sudah lantas menutup mulutnya. Tapi selekasnya orang berada di depannya, dia bersenyum dan menyambut dengan pertanyaannya, Bukankah Sutei lagi mencatur dengan Hoat Sian Sian Su? Kenapa Sutei mempunyai kegembiraan untuk datang ke sini? Keng Tiang Chiu Chiu Bun Bu Yee tidak menjawab Tuan Rumah yang menjadi Su Heng, atau kakak seperguruannya, ia hanya mengawasi bengis kepada Cian Tiau Hang Dua Lo Siau Hang, sinar matanya, sinar mata pembunuhan. Lantas juga terdengar suaranya yang seram, manusia tukang mengadu orang, bagaimana kamu masih ada muka untuk balik kembali? Kata-kata itu dibarengi menyambarnya tangannya kepada Lo Siau Hang. Hektometer, Ku Yee Lau I Chiu Yau bersuara seraya tangan kanannya mengibas ke lengannya penyerang yang bengis itu. Seabon Bu Yee menarik tangannya sambil berkelit ke samping. Su Heng, apakah artinya ini? Dia tanya keras, matanya menatap. Tidak apa-apa, Su Tue, kata Lem Chiu tertawa, aku cuma khawatir orang lain. Nanti Jel Mulut mengatakan kakakmu ini membiarkan adik seperguruannya sewenang-wenang membunuh orang sebawahannya, jikalau itu sampai tersiar, kira bagaimana kakakmu ini nanti bertemu orang? Mendengar keterangan I.I.U., secebon Bu Yee tertawa terbahak-bahak. Binatang ini manusia tukang merenggangkan orang katanya nyaring, tidak ada artinya untuk membunuh dia itu pun tidak memalukan. Si Tue mewakilkan kau menjalankan aturan, Su Heng, mana dapat orang nanti mengatakan kau membiarkan atau menganjurkan aku kuil yang Chiu tetap berlaku sabar dan tenang. Urusan belum lagi terang, mana bisa kita lancang melakukan pembunuhan I.I.U. kata. Adik seperguruan itu tertawa dingin. Su Heng, dia kata, kau tidak percaya Si Tue, maka Si Tue kuatir kau nanti mati tanpa ada tempat kubur untukmu. Hebat kata-kata itu hingga kuil yang Chiu melengak, ia gusar tetapi ia dapat mengendalikan diri. Hektometer. Hektometer terdengar suara di I.I.U. Ia lantas kata, mereka intalah turut aku buat banyak tahun, aku perlakukan mereka baik sekali, care bagaimana mereka dapat berhianat padaku jikalau tuduhan terhadap mereka benar, kenapa mereka berani pulang. Kemari? Tidak-tidak nanti mereka bernyali demikian besar. Seabon Buye tertawa dingin, manusia itu, hatinya terpisah dengan perutnya, katanya tajam, siapakah dapat melihat hatinya itu? Di dalam dunia ini banyak sekali orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan jikalau Su Heng tidak percaya Si Tue, aku kuatir di belakang hari Su Heng nanti menyesal sesudah kasib. Perkataan kau ini benar, Su Tue jangan kata di antara sahabat-sahabat, sekalipun saudara kandung sendiri, masih ada yang tak dapat dipercaya sepenuhnya. Kakakmu ini mengambil sikap memperlakukan semua orang sebagai kesatia, biarlah dunia mensiasiakan aku, asal aku tidak mensiasiakan orang banyak yang lainnya semualah kata-kata tak artinya. Seabon Buye ketahui kakak seperguruan ini mengatakan dia yang liciakan tetapi dia tidak dapat menyatakan kurang senangnya, maka itu dia melainkan bisa mendongkol hingga mukanya menjadi merah dan matanya seperti mau berlompat saking menahan hati, dengan bengis dia menatap bergantian Tiao Hang dan Xiao Hang. Kedua orang Si Chian dan Si Lo itu tidak takut, bahkan dalam hatinya mereka tertawa hanya diam-diam mereka bersiaga kalau-kalau orang nanti menyerang mereka. Seabon Buye dapat juga mengendalikan diri, maka itu kemudian dia menjadi sabar, air mukanya tak sebengis tadi, dia tertawa-tawar dan kata, baik, baiklah. Kelihatannya burung yang terbang sudah lewat habis dan panah harus disimpan. Selanjutnya tentu Su Heng tak membutuhkan Xiao Tei lagi, maka itu Su Tei meminta diri buat selama-lamanya Kuiye Lam Xiao mengurut kumisnya, dia tertawa lebar. Su Tei mengapa Su Tei berpikir terlalu hanyut ujarnya, kakakmu ini telah menerima bantuanmu banyak sekali, maka juga Kuiye Ie Cheung ini dapat dibangun seperti ini budimu itu, kakakmu akan ingat sekali, kenapa Su Tei begini mudah berbicara tentang perpisahan? Tian Lo Osu dan Lo Lo Osu tolong kamu minta Seabon Su Tei suka berdiam terus bersama kita. Tian Tiao Hang lantas menjura pada Seabon Buye. Sebenarnya juga Kuiyo Inchun tak dapat dipisahkan dari Seabon Tai Hiap. Ia berkata, juga mengenai urusan dengan Tian Hang Pang dan Tong Teng San, Chung Chu kami sangat mengandal pada Tai Hiap. Tanpa Tai Hiap tidakkah rencana kita itu bakal menjadi seperti busah saja tentang diri kami berdua si orang Shijian dan Shiloh, ia menambahkan kami pasti ingat budinya Chung Chu yang besar laksana gunung maka itu mana dapat budi dibalas dengan kejahatan. Aku minta sukalah Tai Hiap tidak mendengarkan kata di luaran. Seabon Buye berdiam saja, ia cuma tertawa mengejek. Ketika itu satu pek awai dusun datang dengan cepat, menghampirkan Seabon Buye untuk melaporkan di luar ada datang dua tetamu tua yang bertubuh kecil dan katai bersama seorang muda yang membawa pedang, mereka itu mohon bertemu dengan Tai Hiap. Seabon Buye mengerutkan alis. Kenapa penjaga tepian sungai membiarkan mereka lewat sebelum mereka melaporkan dan meminta perkenan iat tanya? Mereka itu melintasi sungai dengan berjalan di atas air dengan kepandainya tengpeng T.O. Uswi, sahup pekerja itu. Katanya mereka itu liahai sekali hingga penjaga tepian tidak berani menghalang-halangi mereka? Matanya Buye bersinar bengis, terang dia mendongkol sekali. Segala manusia tak berguna, katanya sengit. Mereka memberitahukan nama mereka atau tidak? Pegawai itu berdiri tegak seraya menurunkan kedua tangannya. Kedua orang tua itu menyebut dirinya Ceng Sia Siang Aie, sahutnya. Seabon Buye berdiam dia mengoceh sendirinya, aku tidak kenal Ceng Sia Siang Aie, ada urusan apa mereka mencari aku terus dia mengawasi Kuye Lian Chiao. Ketika itu Kuye Cung Chu sambil menggendong tangan lagi memandang ke arah gunung, sikapnya sangat tenang mengenai urusan Ceng Sia Siang Aie itu ia seperti tidak mendengarnya. Menampak demikian, Buye tertawa dingin. Dan siapa si anak muda yang membawa-bawa pedang ia tanya pula si pegawai atau Ceng Teng. Kong Senin, kata Buye sendirian agaknya dia terkejut, lantas matanya mendelong air mukanya guram, kemudian dia tanya, bagaimana romannya pemuda itu? Apakah ada sesuatu yang luar biasa Ceng Teng itu berpikir? Tidak, kecuali dijidatnya, di antara kedua alisnya, ada tai lalatnya warna merah, sahutnya sesaat kemudian. Seabon Buye kaget, kedua kakinya lantas menjejak tanah, hingga tubuhnya mencelat tinggi, hingga sebentar saja dia sudah lari belasan tombak jauhnya. Cian Tiau Hang memberi tanda kepada si Cung Teng yang lantas mengundurkan diri. Kuye Lem Tiau memutar tubuhnya dengan perlahan, dengan dingin dia kata, Ceng Sia Siang Aie Bang Salus, tak nanti mereka datang tanpa sebab, sedang anak muda Si Kong Sun itu pastilah turunan dari kurban darah berbawa mis dari Si Bun Be Ye. Benar-benar rupanya Kuye In Chun bakal tak dapat tenang dan damai lagi. Apakah Cung Cu tidak dapat berdiam diri, menonton di samping dengan berpeluk tangan saja lo Si O Hang tanya. Cung Cu itu menggoyang kepala, mana dapat aku si orang tua membiarkan orang mengatakan aku tak bijaksana dan tak berbudisahutnya Mas Gul. Dan ia menghela nafas, tanpa mengucap sepatah kata lagi, dia pun berlompat, untuk lari pulang. Lo Si O Hang tertawa dingin. Pandai sekali Kuye Lem Tiau bersandiwara, katanya sebal, sebenarnya dia licik dan licin sekali, dia melebihkan si Bun Be O Wie. Mari, kita menonton keramaian Cian Tiau Hang menurut, maka berdua mereka lagi ke depan. Tak lama dari kepergian Tiau Hang berdua, dari dalam rimba dekat situ terlihat munculnya seorang yang berdandan sebagai seorang sastrawan, mukanya putih, alisnya bagus, kunis dan jenggotnya terpecah tiga. Halus sekali gerak-geriknya dia. Dia berjalan sampai di tempat berdiamnya Lem Tiau beramai, lantas dia berhenti, lantas terdengar dia berkata-kata seorang diri, Kuye Lem Tiau, kau hendak menelantian Hang Pang, itulah pikiran gila itu berarti kau cari jalan mampusmu sendiri. Apakah kau kira aku tiatet C.E. J.E. Siongan orang yang dapat dibuat permainan? Habis berkata begitu, mendadak dia lari balik ke dalam rimba untuk keluar pula sambil menenteng masing-masing seorang bocah di tiap tangannya, ia meletaki mereka itu di tanah di atas rumput lantas ia menotok tubuh mereka. Kedua bocah itu menggeraki kaki tangan mereka, lantas mereka berdiam pula. J.E. Siongan mengawasi. Hektometer katanya perlahan mereka ditotok hingga jalan darah mereka tersalurkan tak benar ia mengulur tangan kanannya untuk menotok pula dua kali bergantian, di jalan darah Lek Slok dan Tian Kie. Kali ini lekas kedua bocah membuka matanya dengan ayal-ayalan. Ketika mereka bergerak, mereka berlumpat untuk bangun berdiri segera mereka melihat orang yang berdiri di hadapan mereka yang beroman dan berdandan seperti sastrawan. J.E. Siongan mengawasi ia bersenyum. Kamu murid siapa ia tanya, kenapa kamu kena orang totok di sini? Kedua bocah dapat menduga siapa yang telah menolongi mereka. Mereka berlutut untuk mengaturkan terima kasih kepada ini sastrawan tua. J.E. Siongan mengangkat bangun pada mereka itu. Kami murid-muridnya Kuih Cungcu, ia berkata, aku Boanin dan Diahut Goat. J.E. Siongan bersenyum. Nama yang bagus dia memuji. Tadi kami ajak Cungcu datang ke tepi kali ini, Boanin berkata pula, lantas kami disuruh mengundurkan diri, kami masuk ke dalam rimba itu. Mendadak kami melihat satu bayangan merah berkelebat, belum kami tahu apa-apa, kami telah ditotok bayangan itu jika Lautai Hiap tidak menolong, entah bagaimana jadinya dengan kami. Bocah itu berkata keras, suatu tanda dia mendongkol alisnya pun terbangun. Alis Hut Goat terbangun juga, dia mendongkol seperti kawannya itu. Jadi kamu tak sempat melihat sekalipun bayangan orang itu berdua mereka mengangguk. Kecuali seabun susok tidak ada lain orang yang mengenakan baju merah kata Boanin penasaran. Apakah kamu maksudkan kengtian ciu seabun Buye tanya J.E. Siongan terkejut, jikalau kata-katamu ini dikeluarkan oleh orang lain, sungguh tak dapat dipercayai. Tapi kamulah yang bicara, kamu tentu tidak menduga, turut dugaanku, tentulah mereka dua saudara seperguruan telah tidak akur lagi satu dengan lain, Boanin mengangguk. Memang seabun susok dan cungcu telah saling mencurigai, katanya, sekarang ini semakin nyata. Nampak ada perselisihan di antara berdua, apakah sebabnya itu? Tak lebih tak kurang karena urusan kitab ilmu silat Hut Goat nyeletuk. Boanin mengedipi mata pada kawannya itu yang lantas membungkam. J.E. Siongan melihat sikapnya bocah itu, ia berpura-pura tidak mendapat tahu. Dalam hati ia girang sekali, pikirnya, hektometer. Aku memperoleh dusan tak kecewa perjalananku ini. Melihat kedua bocah itu cerdik, ketua muda Tian Hang Pang sudah lantas memikir daya untuk mengakalinya. Ia perlu tahu di mana kitab silat itu disimpan, ia dongak memandang langit, lalu ia menghela nafas. Dua saudara bentroh, itulah hebat dan menyedihkan, katanya perlahan romannya berduka. Rupanya saat Ambro Koyakuye Inchun sudah tak jauh lagi sungguh sayang, ia melirik kedua bocah, romans siapa berduka. Ia menambahkan, sayang kamu berbakat baik, kamu mirip mutiara mustika dibuang ke tempat gelap. Jikalau nanti api sudah meremelit ke gunung maka batu dan kemala akan terbakar bersama tanpa perbedaan. Dan sungguh sayang kembali ia menarik. Napas berulang-ulang. Tengah mereka berbicara ini maka dalam rumpun di tepian muncul satu kepala orang dengan rambut panjang dan kusut, sepasang matanya yang celong bersinar biru bengis, mukanya dengan menyeringai mengawasi Jie Xionggan. Hanya sebentar kepala itu ditarik pulang-pulang hingga tak nampak lagi. Kedua bocah sementara itu tertarik hatinya sebab Xionggan bersimpati kepada mereka, Boan In menjura. Siapa kau Tai Hiap? Dia tanya. Dapatkah aku menanya si dan nama Tai Hiap yang mulia? Aku Jie Xionggan Pangu dari Tian Hang Pang. Boan In terkejut, lantas ia tarik tangannya Hut Goat untuk diajak berlutut bersama. Eh eh, kamu bikin apa ini? Dia tanya. Boan In mengangguk. Kami mohon supaya kami diterima sebagai murid, supaya kami dapat melihat pulang langit dan matahari kata dia. Jie Xionggan lantas memimpin bangun, ia mengerutkan alis tetapi ia tertawa. Sekarang ini belum tiba waktunya, kata ia. Buat sementara baiklah aku terima kamu sebagai calon, sekarang lekas kamu memberitahukan ku Ye Chung Chu, bilang bahwa aku Jie Xionggan mohon bertemu dengannya. Kedua bocah itu girang sekali, mereka mengucap terima kasih, lantas mereka berlalu sambil berlari-lari. Jie Xionggan mengawasi, matanya mengasih lihat sinar pembunuhan, mulutnya bersenyum tawar, agaknya ia puas sekali justru itu, mendadak ia merasa pahanya seperti digegitnya muk tapi nyeri, hingga ia menjadi kaget, ialah orang Kang Ou Li Hai, ia mengerti bahwa ia telah terbokong orang, maka dengan sekonyong-konyong ia mencelat dengan lompatan Nitho Chin Iye, atau burung jenjang menggibriki bulu, ia lompat tinggi dan jauh, untuk segera menyerang gembulan pohon. Di depannya, hingga gombolan itu ambruk dan tanahnya menerbangkan debu. Tapi ia tidak melihat ada orang di situ, ia berdiri menjublak matanya melongot, mulutnya mengangah, ia heran sekali, ia penasaran jangat ialah ketua sebuah partai, tak senang ia dipermainkan orang. Dalam sengitnya, ketua pangcoan ini berlompat maju pula, akan mengulangi serangannya pada lain gombolan di depannya. Lha menduga musuh gelap masih bersembunyi di dekat situ, sebab ia tidak melihat orang muncul atau lari, Lha menyerang hebat dengan kedua tangannya. Lagi sekali gombolan ambruk dan debu mengepul dua ekor balang lompat terbang saking kaget. Ah ia mengasih dengar suaranya, ia terbengong pula, herannya bukan buatan, lalu matanya bersinar guram, keluarlah suaranya yang perlahan mungkinkah dia? Mendadak ia ingat kepada Kuyek Yam Chiu Chee Chu, ketuanya, tanpa merasa ia menggigil sendirinya. Ah, tak mungkin katanya sejenak kemudian dialah seorang dengan sebelah kaki, meski dia sangat gesip, tidak nanti dia tak terlihat olahku. Ia masih berdiam dan matanya mencari-cari ke sekitarnya sunyi di seputarnya itu, akhirnya ia lari ke arah perginya kedua bocah, sampai ia tak nampak lagi. Begitu di situ sudah tidak ada lain orang, dari bawah gili-gili terlihat lompat munculnya seorang bocah umur 5 atau 16 tahun, yang mukanya hitam, sembari tertawa nyaring, dia berkata, Chee, supe, mari, keluar. Kembali lompat muncul seorang lain yang usianya lanjut, rambutnya panjang tangannya mencekal tongkat. Yang membantu kakinya yang tinggal sebelah, dan ketika dia menaruh kaki, pongkatnya itu terus menunjang tubuhnya. Lantas dia tertawa dan kata, Eh, kunyuknya limu besar sekali sedikit saja kau kurang gesip, kau bisa mampus di bawah hajaran Peks Hong Chiang jikalauka sampai terluka, bagaimana aku dapat bertemu dengan gurumu si mahasiswa melarat? Bocah itu bersenyum, dialah kam Jack Hoi muridnya Sin Beng Siu S.O. Kim Som dan si orang tua yalah C.E. Chit Hyo Chin Kin mendapat culukannya Bu Eng Hoi Long si serigala tanpa bayangan lantaran ringannya tubuh, hingga dia dapat lari pesat luar biasa, akan tetapi dia kabur dengan membawa tubuh Jack Hoi. Biar bagaimana dia tercandak Sin Beng Siu S.O. Kim Som si pelajar lari cepat. Dia lari mengikuti sungai, setelah lima puluh li, Kim Som berada di belakangnya tak ada lima tombak, di belakang si orang Si Kim kira belasan tombak menyusul C.E. Chit si kaki satu. Dengan lantas Hyo Chin Kun mendapat tahu bahwa orang dapat meniandak padanya, dia lantas menotok Jack Hoi lalu sambil berseru, dia melemparkan tubuh bocah itu ke arah sungai, dia sendiri kabur terus bagai kilat. Sin Heng Siu S.O. tidak menyangka orang berbuat sedemikian kejam. Dia menghentikan larinya dengan tiba-tiba. Dia melihat tubuh muridnya lagi terlempar ke sungai, tubuh itu tak menggeraki tangan atau kakinya. Dia tahu apa artinya itu, pasti Jack Hoi telah ditotoh hingga menjadi tidak berdaya, dia kaget dan berkhawatir hingga dia mengasih dengar seruannya, tiada harapan untuknya dapat menolongi muridnya itu. Tiba-tiba terlihat sesosok tubuh bagaikan melayang menyambar ke arah Jack Hoi Itulah tubuhnya C.E. Chit, yang berkaki satu, mengenali sahabat itu. Kim Song menghela nafas. Ia tahu C.E. Chit membenci kejahatan seperti dia membenci musuhnya, tetapi belum pernah ia mendengar orang suka berkurban jiwa untuk lain orang. Sekarang ia menyaksikan bukti kenyataan. Kejadian berjalan sangat cepat, tinggal lagi tiga tombak tubuh kam Jack Hoi bakal tercemplung ke air, C.E. Chit sampai dan tubuhnya kena deizember dengan tangan dapat mulur dari kuih kian ciu, sedang kakinya penolong ini lekas juga turun menginjak wadas di depannya. Jack Hoi disambar rambutnya untuk segera dikasih turun, Kim Song lantas lompat menyusul. Setelah diperiksa Jack Hoi kedapatan melainkan pingsan, di bawah terangnya si putri malam, dia terlihat di totok Hyo Chin Kun pada iga kirinya di jalan darah Hun Ho di mana masih ada bekasnya tapak totokan biru. C.E. Chit kaget sambil menghela nafas di akata. Benar-benar Hyo Chin Kun sangat telengas, syukur dia tengah kesusu, totokannya meleset lima bagian ji kalau tidak entah apa kejadiannya dengan anak ini. Lantas dia bekerja menotok dan menguruti untuk menolong bocah itu. Bapak 14. Kim Song terharu dan berterima kasih kepada kuih kian ciu, dia ini telah mengeluarkan kepandayan dan tenaga dalamnya untuk memunahkan totokannya Hyo Chin Kun, itulah totokan yang hebat yang tidak sembarang orang dapat membebaskannya. Meskipun akhirnya Jack Hoi mendusin, ia lemah sekali, ia menyender kepada gurunya. Mereka berada di atas batu wadas lebar persegi tak lima tombak sungguh kebetulan wadas itu berada di tengah sungai di betulan situ. Kalau tidak pasti tubuh Jack Hoi terlempar ke air dan hanyut karenanya, atau kalau dia terlempar ke wadas itu akan hancurlah tubuhnya itu. C.E. Chit ketua dari Tian Hang Pang, ia pandai berenang, akan tetapi sekarang dengan kakinya tinggal satu, ia tak dapat berbuat banyak. Maka itu ia terpaksa duduk bercokol di wadas itu akan menantikan Seng Siang, di waktu mana tentulah akan ada perahu-perahu yang berlalu lintas. Syukurlah air tak banjir hingga mereka tak usah khawatir. Nanti terbawa hanyut sambil menungkuli lewatnya Seng. Waktu Kim Som dan sahabatnya memasa ngomong tentang pelbagai peristiwa dalam dunia Kang Ou atau Rimba Persilatan. Dua jam mereka menanti, barulah Seng Fajar mulai menyingsing, di arah timur terlihat samar-samar sinar putih, matanya C.E. Chit sangat jeli, di dalam kabut ia melihat petaan dari sebuah perahu besar lagi mendatangi melawan Seng Air. Tidak ayah lagi, ia mengasih dengar siulan yang nyaring dan lama. Dari arah perahu itu lantas terdengar suara serupa, atas mana C.E. Chit mengasih dengar pula siulannya, dua kali lama, satu kali cepat. Kim Som menduga kawannya ini mengenali perahu itu perahu Tian Hang Pang, maka dia memberi isyaratnya itu. Benar saja, perahu besar itu lantas menghampirkan perlahan-lahan, hingga kemudian nampak di kepala perahu berdiri seorang yang bertubuh besar dan kekar, malah lantas terdengar juga pertanyaannya, siapa itu di atas wadas dan dari cabang mana? Lekas beritahu. C.E. Chit mengawasi orang itu, baru dia menjawab dengan pertanyaannya, yang di atas perahu itu apa bukannya Sun Kang Ho itu He Ma Chiu Go An Yau. Orang itu mengenali suara yang menanya, dia terkejut ketika itu perahunya sudah mendatangi tinggal kira empat kaki dari wadas, dia lantas lompat ke wadas di mana dia melihat Kue Kian Chiu lagi berdiri tegak bagaikan patung malaikat Kiel CNG, rambut dan kumisnya tertiup angin, benar ia telah berubah romannya, kakinya tetap tinggal satu. C.E. Pangko ia berkata, sepuluh tahun sudah kita berpisah, syukur Pangko sehat walafiat seperti sedia kalapangu memikin He Ma Chiu Go An Yau sangat kangen kepadamu. Orang masih hendak bicara terus tetapi C.E. Chit mengangkat tangannya. Apakah di atas perahu itu semua orang kepercayaanmu? ia tanya keras suaranya sangat berpengaruh. Chiu Go An Yau menggoyangkan kepala terus ia berbisik, masih ada Chin Hou dan yang lainnya. Mendengar disebutnya nama Chin Hou, matanya C.E. Chit bersinar dan mulutnya memperdengarkan suara. Hektometer. Perahu telah sampai kira dua tombak dari wadas, lantas berhenti. Ketika itu kabut makin tebal hingga sukar orang melihat satu pada lain. He Ma, ada apa begitu terdengar pertanyaan dari atas perahu, nyaring suara itu. Ada orang anggauta kita, sahut C.E. Go An Yau menyahuti, C.E. Chit sudah menjejak wadas dan tongkatnya menekan keras dengan begitu tubuhnya segera mencelat ke arah perahu. Chin Hou sudah biasa dengan kabut, dia dapat melihat orang berlompat datang bahkan dia lantas mengenali, maka dia menjadi kaget sekali. Sambil berkelit dengan menda dia lompat mundur satu tombak. Chin Hou, apakah kau masih kenal aku? Tanya C.E. Chit, yang menginjak perahu di dekat orang. Chin Hou kaget sampai ia tak dapat menjawab, tubuhnya pun lemas, jidatnya. Mengalirkan keringat. Dari dalam perahu terdengar, suara berisik belasan orang lantas muncul. Rupanya mereka mendengar suara tak nyata hingga mereka menjadi bercuriga. Ketika itu dari wadah terdengar seruan, lantas terlihat dua bayangan lompat ke perahu. Bahkan yang satunya, yalah Kim Som, sudah lantas turun tangan hingga beberapa orang kena ditotok roboh. Semua berdiam. Chiu Go An Yau berseru Pang Chiu di sini. Chin Hou terus berdiam. Terus ia berada dalam ketakutan. Ia dijeri terhadap ketua ini, karena di dalam Pang Chuan, atau Tian Hang Pang, ia termasuk pengikut atau orang kepercayaannya Ho Pang Chiu Jie Xionggan, terhadap C.E. Chit, ia menurut di mulut, menentang di hati, ia berani berbuat begitu karena ia mengandal pada ketua mudanya itu. Beberapa kali ia mau dihukum Jie Xionggan selalu melindunginya. Sekarang ia menghadapi ketua tanpa ketua mudanya, maka taulah ia bahwa ia bagian mati, saking takut tetapi ingin hidup, ia memikir untuk kabur saja. Ia tidak bersangsi mengambil keputusannya. Maka berbareng dengan seruannya Chiu Go An Yau, ia menggeraki tubuhnya untuk terjun ke sungai. Justeru orang berlompat, justeru C.E. Chit berseru. Chin Hou menjerit saking sakit, lantas dia tak sadarkan diri, dia tak dapat lolos dari lima jari tangan yang licai dari C.E. Chit, yang mengulur lengannya dengan ilmunya Hoi Wan Chiu aliasi kera terbang. Segera Chiu Go An Yau mengundang C.E. Chit masuk ke dalam perahu. Kim Som turut sambil memondong muridnya, yang ia terus suruh duduk bersemedi, guna menyalurkan napasnya. Apakah kamratnya J.E. Chionggan dapat dibereskan C.E. Chit tanya Go An Yau. Hei masih kuda laut mengangkuk kemudian ia mengawasi ketuanya itu, agaknya ia tidak yakin. Pangcu, ia tanya, katanya kau telah menutup metu di tanah perbatasan pada sepuluh tahun yang lalu, jadi itulah kabar paisu belaka. C.E. Chit tertawa dingin. Kabar kematianku itu bukannya kabar palsu, ia menjawab suaranya dingin juga, hanya setelah aku mati sepuluh tahun, Raja Aherat Sebal melihat aku, lantas dia usir aku pergi dari neraka. Chiu Go An Yau terkejut, ia kaget dan heran suaranya ketua ini menandakan dia sangat gelusar dan penasaran, sedang Romanya menjadi terlebih bengisi. Ia menduga tentulah selama sepuluh tahun ketua ini sangat menderita, ia tidak tahu bahwa orang bisa hidup. Masih ada separuh dari saudara-saudara kita yang selalu ingat kepada Pangcu, katanya kemudian sambil menghela nafas, mereka mengagumi Pangcu untuk kegagahan dan kebijaksanaan Pangcu. Lantaran mendengar kabar Pangcu sudah menutup metu, terpaksa mereka turut J.E. Song Gan, sekarang bagaimana Pangcu hendak bertindak aku Chiu Go An Yau, bersedia aku bekerja untuk Pangcu dan partai kita. Aku tidak menampik kematian sekalipun. C.E. Chit tertawa, tahukah kau bahwa Leng Hau kita telah dicuri J.E. Song Gan niat tanya. Setelah kepergian Pangcu, kami menduga lima bagian, sahut Gan Yau. Sudah lama J.E. Song Gan mengarah kedudukan Pangcu, segera terlihat jelas cita-citanya itu. Lewat setengah tahun maka tersiarlah berita dalam rimba persilatan di Kang Leng bahwa Pangcu telah meninggal dunia, setelah mana dia mengumumkan mengangkat dirinya menjadi pengganti Pangcu, Leng Hau kita terus tidak dipakai lagi, sebagai gantinya adalah Kim Heng Kiai Leng, yaitu lencana bendera burung Hang Mas sekarang ini pengaruh kita menurun setiap hari. Maka itu perlu Pangcu bertindak untuk memulihkannya. C.E. Chit mengangguk. Tapi itulah tak usah kita buru-buru, kata ia. Sekarang ini aku ingin mencari tahu dulu di mana adanya Leng Hau kita untuk didapatkan pulang, kau tahu sendiri bahwa tindakan kita ini tak dapat dibocorkan, sekarang pergi kau bereskan semua pengikutnya J.E. Song Gan. Ciu Guanyau menerima perintah, dia lantas mengundurkan diri. C.E. Chit lantas mengawasi Chin Hou yang terus rebah pingsan di lantai, lantas ia mengirim totokan dengan sebelah tangannya, mulut orang itu bersuara, menyemprotkan darah hitam, lantas dia mendusini. Pangcu, ampun, kata dia lantas begitu lekas dia membuka matanya, mengawasi ketua itu, sedang suaranya bergemetar. Tak sukar untukmu mengharap hidup, kata C.E. Chit dingin, kau mesti omong terus terang pada aku si orang tua. Di mana adanya J.E. Song Gan sekarang? Chin Hou telah mati kutunya, ia mengangguk-angguk. J.E. Pangcu, katanya, atau mendadak dia. Merandak sebab dia melihat metuk W.E. Kian Chiu mendulik, dia meneruskan dengan mengubah bahasa panggilannya, dia kata, J.E. Song Gan berdiam di markas besar Siao Kosan, baru pada setengah bulan yang lalu dia meninggalkannya, dia menuju ke timur mengikuti aliran sungai, katanya dia mau melakukan penilikan sekalian terus pergi ke Kim Leng. Apa sebenarnya mau dilakukan J.E. Song Gan, kita tidak tahu karenanya kita berkhawatir. Demikian selama yang belakangan ini kita selalu melakukan penilikan, kita tidak tahu di sini kita bertemu Chiu. C.E. Chit tertawa, suaranya itu membuat hati orang duncang. Biasanya J.E. Song Gan tidak menyembunyikan apa juga kepada kau, kenapa kali ini ia tidak menjelaskan maksud perjalanannya itu? ia tanya. Chin Hou merasakan punggungnya dingin, ia sangat ketakutan, kaki dan tangannya seperti beku, ia mengangguk-angguk. Apa yang aku tahu, katanya perlahan, J.E. Song Gan pergi untuk urusan kita pil musilat. Yang lainnya aku tidak tahu lagi. Hektometer C.E. Chit bersuara dingin terus ia tertawa. Aku paling benci orang yang tidak bersemangat. Chin Hou percuma kau hidup di dalam dunia, maka itu baiklah aku menyempurnakan hidupmu. Chin Hou kaget bukan main, ia memandang ketua itu, untuk membuka mulutnya atau ia tidak diberi kesempatan pula, tangan ketua itu sudah menghajar padanya, maka ia roboh dengan jeritan tertahan napasnya lantas berhenti ia mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut dan telinganya. Chin Heng Siu sum mengerutkan alis menyaksikan kejadian itu. Saudara Kim apakah kau anggap C.E. Chit telengas sekali ku ye kian ciutanya sahabat itu? Ia melihat wajahnya si sahabat, Kim Song tertawa, ia tidak menjawab. Ketika itu Ciu Guanyau datang bersama orang-orangnya, untuk mereka memberi hormat pada ketua mereka. Hei ma, berkata C.E. Chit perahumu ini mesti disembunyikan, untuk sementara waktu, jangan kau perlihatkan diri, tindakan ini perlu, kesatu guna mencegah munculku ini tidak sampai bocor, kedua guna keselamatankah sendiri, tentang keperluan makan dan pakaiankah setiap hari, jangan khawatir. Dari sakunya, ketua ini mengeluarkan dua potong emas, dan menyodorkan kepada pembantunya itu. Ciu Guanyau menyambuti seraya berkata, tentang itu aku telah menginsafinya. Pangcu, apakah Pangcu masih ingat pengalaman kita ketika dulu hari kita mengadakan perlayaran penilikan ke Sungai 30 Li dari sini di mana, di sebelah kirinya, ada sebuah pelabuhan tersembunyi yang lebat dengan pelon gelaga, yang banyak cabang alirannya. Menurut aku, selainnya dapat bersembunyi di situ, tempat itu juga boleh dijadikan markas sementara waktu. Ya, tempat itu bagus, sahut C.E. Chit sekarang juga kau pergi ke sana, aku sendiri mau kembali ke Kim Leng. Masih ada satu hal, Pangcu, ketika kita keluar, kita menggunai tiga buah perahu. Dua yang lain itu semuanya perahu baru dan dapat laju lebih pesat, kalau umpama kata aku kepergok sukar aku lolos juga jumlah mereka lebih besar. C.E. Chit berpikir, kalau begitu baik aku mengantar kau sampai di sana, katanya kemudian. Ciu Guanyau berlega hati, ia lantas mundur buat bekerja, maka juga perahunya itu lantas juga bergerak maju. Ketika itu Kang Jack Hui sudah berhasil memulihkan kesehatannya. Ia bangun sambil berlompat, terus ia menarik tangan gurunya, buat diajak pergi mencari Bu Eng Hui Long. Aku mau menuntut balas katanya Manja Sang Guru mengawasi muridnya. Jangan ke susu, katanya, perlahan Hyukin Kin tinggal di sebuah pulau di dalam kepulauan yang mencal-mencil dan banyak juga pecahan sungainya, dia pun tinggal tak ketentuan, di mana kau mau cari dia? Sang Murid berdiam, mukanya merah, ia tahu ia sembrono sekali. Kim Som berkata pula, tetap sabar, Hyukin Kin juga dikenal sebagai Tian Gewe Aitsya, ilmu silat dia luar biasa. Meskipun aku ada bersama C.E. Supaya kau ini, belum tentu aku dapat menang di atas angin terhadapnya, buat menghadapi dia, kita perlu bantuannya Li Xiao Hiap. Kau jangan tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal jikalau kau mau pergi juga, pergilah sendiri, aku tidak nanti tegur kau. Muka Jack Hui merah pulia merasa seperti diguyur air dingin, maka ia berdiri menjublak. C.E. Chit berkasihan, dia tertawa, sudah, Kim Lo Ji, jangan kau tegur muridmu ini, kata dia, sekalipun aku yang sudah menjadi tua bangka, tidak dapat aku menyepikan sakit hatiku, apapula muridmu yang masih sangat muda, ia menoleh kepada bocah itu, akan meneruskan berkata, Kam Xiao Hiap kau hendak mencari balas terhadap Bu Eng Huilong, aku mempunyai satu dayanya, melainkan aku tidak tahu pasti hasilnya nanti, maka mengenai itu lihat saja untungmu bagaimana. Jiak Hui lantas saja menjadi sangat girang, tapi sebelum dia menyahuti, ia memandang dulu kepada gurunya. Ia manja tapi ia menghormati dan jari kepada guru itu, tak peduli ia biasa diperlakukan lemah lembut. Seng Guru memandang tajam, dia kata keras, jiwamu telah ditolongi C.E. Supete, kenapa kau tidak mau lekas berlutut mengaturkan terima kasihmu. Jiak Hui mengerti, ia lantas menekuk lututnya, guna memberi hormat dan mengaturkan terima kasih, atau C.E. Cip pegang tangannya, mencegah padanya. Siaulia aku beda dari gurumu ia kata, aku paling segan terhadap segala upacara ia terus menoleh kepada Kim Som dan meneruskan untuk dapat mengalahkan Bu Eng Huilong, paling perlu kita mendapatkan dulu salah satu dari ketiga mustika yang menggemparkan rimba persilatan itu, yalah itu kitab ilmu silat. Kim Som mengasih lihat Romen Heran, adakah itu kitab silat yang barusan disebutkan? Chin Hou ia menegaskan ia lantas menggileng kepala dan menambahkan tentang kitab itu, warta beritanya sudah tersiar lama sekali, sudah seratus tahun orang mencari belum pernah ada yang menemui. Di dalam rimba persilatan banyak orang yang membicarakan dan mengincarnya, hingga aku tidak mempercayainya saudara C.E., kau jadinya juga percaya itu? Orang yang ditanya mengangguk memang benar kitab itu ada, ia berkata itulah kitab karyanya Tio Sam Hang Chin Jin leluhur dari Butong Pei dan isinya ada ilmu silat dalam dan luar, yang diutamakan ialah hak kepalan. Lalu tangan terbuka, kitab itu diwariskan kepada muridnya yang tidak menjadi imam, maka itu Butong Pei melainkan terkenal dengan ilmu pedangnya. Terus menerus ilmu silat dari kitab itu turun kepada orang di luar Butong Pei, maka lama-lama orang tak tahu itulah karyanya Tio Sam Hang selang 150 tahun yang paling belakang, kitab jatuh di tangannya set C.E. Pit Bu Kin si bintang pembunuh, di luar keinginannya, Pit Bu Kin telah membuka rahasianya sendiri, hal itu sampai di telinganya Cheng Hieto Jin, ketua Butong Pei di masa itu, Cheng Hieto Jin menganggap tak selayaknya kitab Butong Pei dimiliki orang luar dan bahwa itu memalukan partainya, maka ia mengajak 27 muridnya mencari Pit Bu Kin. Pertempuran itu berkesudahan 28 imam Butong Pei itu mati semua, karena mana pamor partai itu lantas ia menjadi turun. Kim Som Heran. Kenapa kau ketahui itu demikian jelas saudara C.E. ia tanya. Jikalau bukan kau yang bercerita sungguh aku akan anggap itulah obrolan belaka, memang benar dulu hari itu tersiar kematiannya Cheng Hieto Jin bersama 27 imam lainnya, cuma orang tak tahu mereka terbinasa di tangannya Pit Bu Kin juga aneh kenapa Pit Bu Kin tidak menghendaki penjelasan dulu dan dia main binasakan imam-imam Butong Pei itu. C.E. Chit bersenyum. Saudara mana ketahui keadaan Butong Pei di zaman itu ia berkata, kebetulan itu waktu Butong Pei dipengaruhi orang-orang sesat yang suka bekerja tak benar secara diam-diam, karena itu sekalian saja Pit Bu Kun membereskan mereka. Hanya semenjak itu, Pit Bu Kin juga terus menyembunyikan diri, kemudian lagi kitab itu berada di tangan Tong Beng Sian Seng dan mendiang kakek guruku yalah sahabatnya, maka itu aku mendapat tahu, setelah Tong Beng Sian Seng menutup mata, tak ketahuan kitab jatuh di tangan siapa. Menurut mendiang kakek guruku itu, Tong Beng Sian Seng mati karena dibokong, kitab itu lenyap karenanya, kitab itu sukar, tidak sembarang orang dapat memahamkannya, hingga aku tak percaya ada orang yang mengerti itu, inilah tentu sebabnya kenapa orang melainkan menyimpan saja. Apakah Saudara Kim tidak menganggap demikian juga? Kim Song mengangguk. Saudara C.E. benar, katanya, dengan kitab terus disimpan, memang sulit untuk mencari jarum di dalam lautan besar, tapi C.E. cit tertawa, bahkan dia menetpuk tangan. Sulit memang sulit tapi taklah sesulit itu katanya, aku tahu J.E. Siong Gan cerdik sekali, jikalau bukannya dia tahu pasti kitab berada di Keng Laem, tidak nanti, dia pergi sendiri ke Kim Leng. Maka untuk mendapatkan kitab itu, mesti mendapatkannya dari tubuhnya J.E. Siong Gan sendiri. Jikalau begitu, Saudara C.E., baiklah aku serahkan muridku ini kepada kau, berkata Sin Heng Siu Su. Sampai di situ, pembicaraan mereka dihentikan suara gemreng yang terdengar di tengah sungai, alis C.E. cit terlihat mengkerat, Hei Maciu Go Anyau pun lantas datang dengan tergesa-gesa. Sabar kata C.E. cit seraya mengulapkan tangan, aku tahu bagaimana harus bertindak, Go Anyau lantas mengundurkan diri. C.E. cit memandangkan Jak Hoi ia tertawa. Suara gemreng itu suara dari kedua perahu lainnya. Dari Tian Hang Pang, ia berkata, kedua perahu itu dikuasai oleh orang-orangnya J.E. Siong Ganji. Kalau tanganmu gatal, pergi kau mendampingi C.E. Go Anyau, hanya di waktu kau turun tangan, ingat, kau jangan membuat malu pada Sing Heng Siu Su Kim Som. Kam Jak Hoi bersenyum, juga Kim Som. Di saat genting seperti itu, orang berkaki satu ini masih sempat bergurau, tanpa memilang apa-apa, saking gembiranya Jak Hoi lari keluar menyusul Go Anyau, akan berdiri di samping si kuda laut, memandang ke arah sungai yang tertutup kabut tebal, ia cuma mendengar merah, yang bergoyang-goyang. Kedua perahu itu laju sangat cepat, lekas juga keduanya sudah datang dekat 10 tombak lebih. Kam siau hiap, hei ma memesan, jikalau tidak sangat terpaksa, aku minta kau J, ingat turun tangan dulu, aku khawatir rahasia Pang Cu nanti terbuka, hal itu bisa menyulitkan usaha Pang Cu memperbaiki partai kami. Jiyak Hui mengangguk, tapi ia merasa gembira dan tegang sekali, maka tangannya merabah bandering O Kim Awi jauh di pundaknya. Ciu Tuko Ciu Tuko terdengar suara memanggil dari perahu yang kiri, di kepala perahu itu terlihat samar-samar tubuh satu orang lagi berdiri. Apakah Lai Tuko di sana Go An Yau menyahuti, ada apa Cieto Chu? Loh Yoko telah datang ke tempatku, sahut orang yang dipanggil Cieto Chu itu, ia minta Cien Hyo Chu datang. Ke perahuku untuk berbicara dengannya, Eh, eh, di perahumu ada banyak orang, mengapa lambat sekali lajunya Ciu Go An Yau terperanjat? Akan tetapi ia dapat akal, maka ia terus tertawa. Tadi malam Cien Hyo Chu mengatakan tentang hari ulang tahunnya, ia berkata, berhubung dengan itu sekalian saudara lantas memberi selamat kepadanya, kita minum puas sampai Cintocu semua sinting dan sekarang semua lagi tidurnya Banyak kalau ada titah dari Pang Chu, mari aku saja yang menyampaikannya, tapi kalau urusan sangat penting, silahkan Cieto Chu minta Loh Yoko datang sendiri ke perahu, perkataan yang terakhir itu diucapkan keras sekali, supaya Cie Ecit dapat dengar. Oh, begitu kata Tocu si Cie itu, aku menyangka ada terjadi sesuatu pada perahumu, nanti aku minta keputusannya Loh Yocu, lantas tubuh Tocu itu melenyap ke dalam perahunya. Ciu Go An Yau mengeluarkan keringat dingin. Telah lewat satu babak yang berbahaya, ia lantas menitahkan anak buahnya menggayu keras. Tidak lama, maka dari perahu kiri di depan itu terlihat satu tubuh lompat ke perahunya si kuda laut, tiba di buntut perahu, dialah seorang kurus dan jangkung, hema menyambut sambil menjurah seraya memperkenalkan diri Sun Kang Sem Tocu Ciu Go An Yau menghadap Loh Yocu. Orang jangkung kurus itu tidak membalas hormat aku menyahuti dengan muka keren dia mengawasi Kam Jack Hoi. Hati Go An Yau bercekat, ia khawatir rahasianya pecah. Loh Yocu, ia lekas berkata, inilah Chin Hoi keponakan jauh dari Chin Tocu. Hektometer Hyocu itu mengasih dengar suaranya lantas dia bertindak maju. Kam Jack Hoi tertawa dingin tangannya yang telah diturunkan diangkat pula ke pundaknya, tapi Go An Yau segera mencegah seraya mengulapkan tangan. Hyocu silo itu kebetulan menoleh, ia melihat tangan Tocu itu tergoyang, sedang muka Jack Hoi kelihatan mendongkol, ia menjadi curiga. Kelu Sochu, apakah artinya ini ia tanya? Dua-dua Go An Yau dan Jack Hoi melengat. Mereka tidak sangka orang menoleh secara tiba-tiba itu. Tidak dapat mereka lantas menjawab. Si Jangkung kurus itu, yang bernama Lo Xiang, menjadi curiga, ia memang tahu Go An Yau menjadi tangan kanannya C.E.Cit, cuma dia tetap dikasih bekerja seperti biasa, adalah pesan C.E.Cionggan akan tidak mengganggu orang-orang yang masih setia kepada Pang Cu, hanya untuk memasang metu saja terhadapnya, ia sendiri bersama Chin Hyocu menjadi tangan kanan dan kiri ketua muda mereka, yang telah menjadi ketua sejak lenyapnya ketua mereka, ia sebenarnya heran Go An Yau dan Chin Hoi tidak berdiam saja di kepala perahu hanya mengikuti ia, maka itu ia berpaling dengan mendadak hingga ia dapat melihat Go An Yau mengulapkan tangan dan muka Jack Hoi merah padam.